Halo sobat YouTube, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan si Mamang di channel YouTube Eding Sobarno Welcome back to my channel Seperti biasa si Mamang ada di belakang kamera Sambil berbagi Tips dan tricks Kali ini si Mamang akan Berbagi pengalaman sobat YouTube Dan akan sangat berbeda Gitu ya Karena sehubungan dengan channel si Mamang Sebetulnya Si Mamang itu channel edukasi Ya si Mamang udah lama Gitu ya Dari 2009 Bisa dihitunglah Sama sobat sekalian Dari semenjak Channel YouTube bisa Menghasilkan sesuatu Menghasilkan dolar Si Mamang udah Masuk adsense dari 2009 Cuman aktif Aktif dari 2015 Gitu ya Sampai sekarang Nah dulu itu Belum ada Ketentuan atau Aturan-aturan seperti sekarang Gitu ya Jadi Walaupun Tayangan apapun Bisa langsung gitu ya Direkomendasi Kalau sekarang Aduh Radar-radar susah Gitu ya Tapi Yang penting Kita berbagi pengalaman saja Yang Kebetulan Gitu sudah Bergabung dengan Channel si Mamang Itulah Hiding Sobarna Oke Jadi ini Agak berbeda Gitu Disini bisa sobat Lihat nih Disini ada Beberapa Utas kabel Gitu ya Nah ini Ada Kabel NGA Gitu ya Kalau orang bilang Nah ini Ada Tembaganya Terus ini juga Kabel serabut Nah ini Kabel listrik Apa Mang katanya Yang mau dibahas Jadi disini Si Mang Bagaimana Cara mengupas Mungkin ada yang bertanya Kok mengupas Mang Iya Karena kan Zaman sekarang itu Zaman serba laku Tapi bukan Aku laku Laku Gitu ya Jadi maksud si Mang Begini ya Serba laku itu Dari mulai Barang-barang bekas Gitu ya Seperti Kantong kresek Gitu ya Termasuk Apa tuh Kertas Kardus Dan Bekas-bekas Yang lainnya Termasuk Di antaranya Kabel Disini kan ada Tembaga nih Nah ini kan Harganya lumayan Sob Bisa sampai 100 ribu Lebih Untuk sekarang Tapi ini kan Harganya bisa berubah-ubah Dan kebetulan Hari ini Itu harganya Lumayan Jadi Bagaimana Cara Mengupas Yang lebih cepat Gitu ya Yang lebih cepat Bisa Mendapatkan ini Tembaganya Tembaganya Baik yang serabut Ini kan serabut Ini bekas komputer Jalur ya Kalau yang ini Bekas Jalur Jalur PLN Di rumah Tapi semuanya juga Ini ada urusan Sama listrik Baik Sob Bagaimana caranya Gitu ya Ini ada Beberapa cara Gitu ya Ini bisa dikupas Seperti gini Gitu ya Ini mudah Kalau yang Tunggal gini Gitu ya Nah ini mudah Tuh Ini dikupas Bisa Seperti ini Ini tembaganya Terus yang ini Juga Bisa Gitu ya Caranya Seperti ini Nah ini Ditekan Kesini Seperti ini Nah ini Bisa Kelihatan Langsung Kabarnya Ada dua Cuman Tetap saja ya Ininya Harus Diusahain lagi Seperti dikupas Seperti gini Nah gini ya Ini bisa ya Ini bagaimana Kalau banyak Bisa kebayang Gitu ya Ini bagaimana Kalau banyak Bisa kebayang Ya sih Kalau waktunya Ada Tapi kalau waktunya Kepepet Gimana gitu ya Kita kan Mencari Cara yang Tepat Gitu ya Kalau menurut Si mamang Gitu ya Ini untuk Cara Untuk Ini gitu ya Untuk Mengupas Kabel Gitu ya Biar bisa Dimanfaatin Tembaganya Nah sekarang Nah sekarang Gini masalahnya Ini kan yang serabut Ini kalau Dikupas Kayak gini Susah Gitu ya Bisa sih bisa Cuman agak Lama Gitu Lilin Gitu Nah ini kebetulan Cuman udah Ada ya Dan Sediain Ini Sarung tangan Gitu ya Salahkan ini Mau dibakar Gitu ya Mau di Apa Dikasih Api Gitu ya Caranya Tinggal Dilelehkan Gitu ya Atau Dipanggang Gitu ya Nah seperti ini ya Ini kan Ini nyalain dulu Komponnya ya Nah ini udah nyala Tidak terlalu besar ya Ini cukup Dibakar Gini saja ya Nah cepet Dibakar Gini Atau Istilahnya Dipanasin Nah ini Tinggal Ditarik Gini Udah kelihatan Kan Udah kelihatan Caranya Seperti itu Nah ini juga Mudah Sekali Nah ini Mudah Gitu ya Ini perbandingan Sobat Youtube Simbang Pernah Uji coba Gitu ya Untuk Berat kabel Taruh Satu kilo Untuk berat Kabel Satu kilo Itu bisa Datang Tembaganya Tiga on Selebih Gitu ya Nah kalau Tiga on Ya kalau harga Misalnya Harga tembaganya Seratus ribu Otomatis kan Tiga on itu Tiga puluh ribu Jadi lumayan kan Daripada Barang bekas Atau Kabel bekas Ini Atau limbah Gitu ya Dibuang Kita manfaatin Saja Nah ini Untuk Kompornya Gitu Sobat Youtube Jadi untuk Kompor ini kan Pakai gas Nah ini gas Sobat Youtube Nah ini kan Ada Gas kecil ya Ini harganya Rp10.300 Jadi segini itu Taruh aja Rp3.500 Modalnya Gitu Sobat Youtube Nah ini Untuk Satu Botol ini Atau Satu Botol gas ini Itu bisa Seharian Sobat Youtube Jadi bisa Ngebakar kabel Bisa Sampai 5 kilo Gitu ya Jadi kalau 5 kilo Kabel Itu bisa datang 2 kilo Tembaganya Lumayan kan 200 ribu Nah nanti Ini kan Rp3.500 Anggap aja 2 botol Atau 3 botol Gak apa-apa ya Dan cuman Rp10.000 kan 3 botol Jadi kalau Harga Harga Apa Harga Gasnya itu Rp10.000 Jadi kalau misalnya 5 kilo Kabel Nah nanti Datangnya itu Kurang lebih Ya Satu kilo Lebih lah Hampir 2 kilo Anggap aja Sekilo setengah Itu Rp150.000 Masih ada limit kan Rp140.000 Itu Lumayan gitu Sobat Youtube Kalau untuk Si Mang Apalagi kalau Kintalan Emang sih Merlukan waktu Karena kalau Waktunya Sobat Youtube Itu tergantung Jenis kabel Kalau yang gini kan Cepat Terus ada lagi Yang lebih kecil Nah itu tergantung Jadi pokoknya Sehari Enggak sehari lah Setengah hari Itu bisa Kalau kitanya Cekatan Itu bisa 5 kilo lah Sehari Ngebakar Gimana Caranya Ya itu Seperti tadi Begitu Sob Jadi nanti Kalau di Uangkan Itu lumayan Gitu Bisa Ya Buat Keperluan lah Karena lah Daripada Dibuang Gitu ya Limbah Ini Daripada Dibuang Kan Lebih baik Kita Dimanfaatin Gitu Dijadikan Tembaga Begitu Sob Nah ini 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 simeng Sudah ada Ini lumayan Ini Hampir Hampir Sekilo Dari kabel Kurang lebih 33 kilo Kita lihat Di sini Nah ini Kan Coba timbang Ya Hampir Kelihatan Tuh kan Nah itu Sembilan on Ini Dari Ini ya Dari 3 kilo Kurang lebih 3 kilo Kabel Datangnya Hampir 1 kilo Begitu Sobat Youtube Tip Trik Dari Simbang Bagaimana Cara Mengupas Kabel Yang Mudah Gitu Tapi Itu Silahkan Saja Gitu Disesuaikan Dengan Sukanya Kamu Gitu Ya Tergantung Sesuka Kamu Gitu Istilahnya Kalau Simbang Secaranya Dibakar Aja Gitu Biar Cepat Terima Kasih Sekali Lagi Yang Sudah Bergabung Di Channel Yang Berbeda Ini Hiding Sobat Mudah Bisa Bermanfaat Dan Sehat Selalu Sekali Lagi Yang Suka Silahkan Di Subscribe Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax